Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman subscriber dari channel saya Kajuk Channel pertama perlu diketahui saya pemilik asli channel ini berhubung dengan video saya mengenai perjalanan dari Pak Amir untuk saat ini saya sendiri sudah tidak mengikuti perjalanan beliau langsung jadi dulu sempat ikut mengawal Pak Amir ketika dari Kertosono hingga ke Bandar Kedung Mulyo Jumbang yang videonya ada yang pertama kali saya upload videonya yang ini di channel saya mengenai perjalanan beliau ketika masuk Kertosono hingga ke Bandar Kedung Mulyo daerah Jumbang dan video saya yang kedua yaitu ketika memantau kondisi beliau di sekitar Masjid Agung Kota Jumbang di Alun-Alun itu video real saya yang video untuk video yang lainnya mengenai Pak Amir itu saya dapat dari rekan saya Mas Puguh, relawan dari Jaruban beliau yang saat ini masih ikut serta memandu atau menemani perjalanan Pak Amir Insya Allah hingga sampai ke rumahnya di Banyuwangi jadi teman-teman sebelumnya mohon maaf yang masih mengira saya masih mengikuti perjalanan beliau saya tegaskan saya saat ini sudah di rumah kembali ke rumah belum mengikuti perjalanan beliau dan Insya Allah jika ada waktu ada rejeki juga saya akan liput langsung nanti ketika Pak Amir mau memasuki daerah Banyuwangi hingga bertemu dengan keluarganya jadi Insya Allah nanti jika ada waktu juga ada rejeki juga saya akan kesana akan tayangkan secara langsung untuk teman-teman yang saat ini masih setia memantau perkembangan perjalanan dari Pak Amir menuju Banyuwangi untuk komentar-komentar yang saya tanggapi di video-video saya mengenai perjalanan Pak Amir itu memang info yang saya dapatkan dari teman-teman relawan yang saat ini masih ikut memantau jadi bukan mengada-ngada ya jadi bagi teman-teman yang merasa mungkin menganggap saya yang masih mengawal dan saya yang masih menemani perjalanan beliau itu bukan saya itu rekan saya Mas Puguh namanya beliau dari Caruban Madiun yang saat ini masih mengawal untuk saya sendiri sudah kembali ke rumah ke Gertosono berhubung antusias teman-teman yang masih menyimak beberapa postingan saya untuk menanyakan kabar sebisa mungkin saya tetap carikan info melalui komunikasi saya dengan teman-teman relawan yang saat ini masih mengikuti perjalanan beliau Insya Allah hingga sampai Banyuwangi dan untuk selanjutnya untuk video yang banyak request yang Mas nanti kalau sampai di Banyuwangi tolong tayangkan secara live secara langsung di sana gitu saat beliau berjumpa dengan keluarganya di Banyuwangi untuk request-request itu saya pribadi mohon doanya agar nanti sewaktu beliau sudah memasuki daerah Banyuwangi bisa menyusul rekan-rekan semua ke sana Insya Allah nanti ada rombongan dari Nganjuk juga ke sana untuk silaturahmi dan bisa menanyakan secara langsung kondisi beliau di perjalanan untuk saat ini mohon maaf belum bisa mendampingi langsung beliau karena terkendala di rumah juga ada kegiatan ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggal serta juga terhalang waktu dan dana juga jadi untuk perjalanan langsung memantau beliau saya rasa saya belum mampu untuk saat ini Insya Allah nanti kalau sudah mendekati wilayah Banyuwangi kalau ada waktu dan rejeki saya akan ke sana bersama rombongan dari Nganjuk sekalian silaturahmi sekalian menayangkan secara langsung kondisi Pak Amir saat memasuki wilayah Banyuwangi untuk teman-teman sekali lagi saya mohon maaf bukan saya menipu atau seperti apa tapi info-info yang saya sajikan ini murni dari rekan saya dari Mas Puguh perlawan dari Caruban Madiun saya share berhubung permintaan teman-teman di kolom komentar video pertama saya itu banyak untuk mengupdate terus infonya jadi saya usahakan sebisa mungkin untuk mendapatkan informasi mengenai perjalanan dari Pak Amir jadi pemilik channel ini adalah saya pribadi nama saya Dedy Kristianto dari Patian Rowong Anjuk untuk video kebanyakan dari relawan teman relawan Mas Puguh namanya dari Caruban rombongan dari Caruban yang saat ini masih mengikuti perjalanan beliau saya mohon tanggapan dari teman-teman atas klarifikasi saya ini mohon maaf jika dari teman-teman entah yang di Indonesia atau bahkan yang ada di luar negeri di perantauan mungkin mengira saya yang mengawal langsung mohon maaf itu salah yang saat ini masih mengawal langsung saya tegaskan kembali yaitu rekan-rekan relawan dari Madiun dari Nganju ada perwakilan dua orang ada yang sampai saat ini masih memantau jadi saya mendapatkan video langsung dari beliau beliau teman-teman relawan dari komunikasi saya dengan mereka Alhamdulillah diizinkan untuk up videonya ke Youtube untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua jadi mohon maaf kenyataannya saya sekarang tidak mengikuti perjalanan beliau secara langsung untuk insya Allah nanti mohon pendapatnya dari teman-teman apakah saya melanjutkan untuk membagikan informasi mengenai Pak Amir atau menyudai dan juga mohon mohon solusi atau sarannya dari teman-teman sertakan di kolom komentar bahkan nanti ketika beliau mendekati Banyuwangi apakah saya dikehendaki atau diizinkan untuk liput secara langsung sana atau cukup sampai video ini saja mengenai informasi mengenai perjalanan Pak Amir silahkan disertakan komentarnya di kolom komentar pendapatnya mengenai klarifikasi saya ini agar tidak ada salah paham ya agar tidak mengira bahwa saya langsung mengikuti sampai detik ini nanti biar tidak salah sangka saya hanya mengusahakan membagikan informasi yang saya dapat dari teman-teman relawan yang sampai saat ini masih mengikuti perjalanan beliau untuk detik ini sampai detik ini tanggal 25 25 Januari posisi beliau terakhir di sekitar Python Robolingo perbatasan memasuki daerah Situbondo untuk video terbaru mungkin nanti agak sedikit lambat karena mungkin sudah memasuki daerah hutan mohon doanya saja untuk rekan-rekan khususnya untuk Pak Amir agar diberi perlindungan keselamatan juga sampai melewati hutan-hutan tersebut dan untuk video update selanjutnya mungkin agak telat yang dikarenakan mungkin dari rekan-rekan susah sinyal ketika di sana untuk tadi saya hubungi pun juga sudah mulai susah ya mungkin dikarenakan sinyal daerah sana mungkin memasuki wilayah hutan mungkin susah jadi mohon bersabar insyaallah saya akan tetap memberikan info mencarikan info update-nya perjalanan Pak Amir sudah sampai mana dan posisinya sudah sampai mana serta kondisi-kondisi beliau bisa disimak nanti di kolom komentar untuk yang belum subscribe ya nanti jika ingin mengetahui secara langsung saya meliput beliau sampai di Banyuwangi silahkan subscribe dulu tekan tombol loncengnya bukan promosi ya untuk yang ingin info saja yang tidak ini juga tidak apa-apa silahkan tekan tombol subscribe lonceng jadi nanti ketika saya live teman-teman ada pemberitahuan jadi tidak tertinggal oke itu tadi sedikit klarifikasi dari saya mohon maaf mohon maaf sekali jika membuat teman-teman salah sangka kepada saya saya mohon maaf tapi untuk permintaan teman-teman insyaallah tetap saya usahakan untuk mencari info kabar terupdate dari teman-teman relawan yang saat ini masih mengikuti perjalanan beliau oke untuk saran kritikan silahkan disertakan di komentar dengan bijak terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salaturahmi selamat menikmati